KELOMPOK STUDI DAN PENGEMBANGAN PRAKARSA MASYARAKAT Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat atau KSPPM mengadakan diskusi publik dengan tema Samosir Darurat Bencana Ekologis. Kegiatan ini berlangsung pada Senin 27 Mei tahun 2024 di Gereja HKBP Resort Siotang, Desa Siparmahanan, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Hadir pada kegiatan diskusi publik tersebut Direktur KSPPM Delima Silalahi, Pra-SS HKBP Distrik 7 Samosir Pendeta Rain Justin Gultom, Asisten 2 Pemkap Samosir Hotraja Sitanggang, Kadis Lingkungan Hidup Edison Pasaribu dan Jurnalis Korban Bencana Alam Sihotang, Sartono Sihotang, acara dihadiri ratusan warga yang juga merupakan korban bencana alam kenegerian Sihotang beberapa waktu lalu yang diduga diakibatkan penebangan pohon secara masif di hutan tele. Kegiatan ini dihadiri oleh para masyarakat korban bencana Sihotang beberapa waktu yang lalu, serta Asisten 2 Hotraja Sitanggang, Kepala BPB di Samosir Sarimpol Manihuru, Kadis Lingkungan Hidup Samosir. Edison Pasaribu, Direktur KSPPM Delima Silalahi, yang dimoderatori oleh Dien Pardegi. Sama dengan daerah Syamboli juga disampaikan tadi, harus pemahamannya dulu. Jadi, hindarinlah berumah di tepi pantai, kalau takut di lupur pasang. Tak seperti itu, sebetulnya, itu ilmu. Maka memang harusnya dihindari di daerah vertikal, berumah, dan membuat tindakan yang tidak benar, kalau tidak kena becakap dari kita. Diskusi publik ini membahas tentang penyebab terjadinya bencana alam yang diduga disebabkan oleh perubahan iklim global, serta kurannya kepedulian pemerintah terhadap alam. Pengerusakan hutan di Dienilai Marat terjadi di Kabupaten Samosir, terutama oleh perusahaan raksasa seperti TPL. Delima Silalahi mengatakan eksploitasi sumber daya alam di daerah ini, termasuk di TLA, yang merupakan satu-satunya tegakan hutan di Samosir, dinilai telah menyebabkan konflik dengan masyarakat adat, dan meningkatkan resiko bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Teresiko bencana. Kemarin waktu tema ini dibuat, saya agak jantungan juga, darurat bencana ekologis. Saya ingin menyenangkan hati saya, menghibur diri sendiri, enggak kok, baik-baik saja. Dan kebanyakan kita begitu, enggak akan ada apa-apa, baik-baik saja. Tapi Pak Raja mengatakan, dari istilah pandang geologi, ilmu yang didalami Pak Mok Raja, sebenarnya Samosir ini rawan bencana. Oleh karena itu, karena Pak Raja sebagai pengambil kebijakan, yang sudah lama juga saya kenal, menjawab di kabupaten Samosir, tentu kebijakan pembangunannya, sudah harus berperspektif lingkungan. Berperspektif bahwa Samosir ini, adalah daerah rawan bencana. Suka tidak suka, fakta juga menunjukkan kepada kita, bahwa dalam 10 tahun terakhir, kami mencatat ada lebih dari 15 bencana ekologis, yang terjadi di Kabupaten Samosir. Artinya, keilmuan Pak Mok Raja, dan fakta di lapangan, menunjukkan bahwa itu sama. Kita memang berada di daerah yang rawan bencana ekologis, sehingga harusnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan, atau yang dipromosikan, diterbitkan di daerah ini, harus ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap keberanjutan Samosir. Tapi nanti kita akan lihat, apakah kebijakan pembangunan kita, memang sudah berperspektif lingkungan, atau lebih berorientasi pada pembangunan, pembangunan atau ekonomi. Karena kita tidak bisa pungkir di saat ini, dunia ini sedang mengalami krisis iklim. Kalau pemerintah masih menggunakan terminologi perubahan iklim, kita mengatakan ini krisis iklim amal inan. Biasanya saya kesihatan itu dulu ke dinginan. Di Samosir itu tidak sepanas ini. Sanggul kemarin saya itu tidak pakai baju harga. Suhu bumi itu sedang naik, dan itu mengkhawatirkan. Kalau tadi Bapak Pasarimu mengatakan El Nino, itu adalah dampak dari krisis iklim juga. Yang harus diselesaikan bukan hanya oleh mengambil kebijakan, tapi masyarakat. Semua punya porsi masing-masing. Nah, masyarakat tidak bisa langsung diam. Harus ketika pemerintah misalnya kebijakannya mengancam kehidupan masyarakat dan lingkungan, maka masyarakat harus bersuara. Nah, itulah yang dilakukan oleh masyarakat adat kenebriasi otang ketika melakukan aksi, ketika sekarang melakukan diskusi lingkungan. Untuk menindaklanjuti kembali, sudah sejauh mana nih suara-suara kami? Apakah juga di bawah El Nino ke Filipina, atau ke mana gitu? Atau masih menjadi prioritas dari pengambil kebijakan? Nah, tadi saya mengatakan ada 15 bencana ekologis. Ada persoalan di hulu, ada persoalan di hilir. Samosir loh ini. Kita masih bicara konteks Samosir. Berapa banjir bandar yang sudah terjadi? Tidak hanya di kenegeri Asyotan. Sianjur mula-mula. Kalau kita bilang, kita sedang melangganan. Tapi ketika pemerintah sadar kita berada di daerah rawan bencana, apakah ada aksi mitigasi, atau aksi adaptasi, yang sudah disosialisasikan ke masyarakat. Kalau di tempat-tempat lain yang pernah saya kunjung, misalnya di Toraja ya, itu ada masyarakat yang memang dia kelompok iklim namanya. Kelompok sadar iklim. Jadi desa itu desa iklim. Mereka sudah mempelajari menginventarisir tanda-tanda alam. Nah tadi kalau dikatakan oleh Minang tadi dari Sitiotio, ada dulu hujan es. Masyarakat sudah mencatat itu. Nah itu dipandu oleh pemerintah. Jadi organisasi ini memang didanai oleh APBD dan APBD. Jadi misalnya kelegeri Asyotan ini sudah punya iklim yang mencatat perubahan-perubahan alam yang terjadi. Sehingga ketika ada tanda-tanda, dan saya tidak sedang dalam mengajari, tapi para orang tua kami di sini pasti sudah mengetahui tanda-tanda alam. Misalnya pencemaran dan otoba. Yang salah itu ya limbah masyarakat. Tidak dilihat dalam konteks yang lebih luas. Apapun katanya, jadi waktu kejadian di Sabulan juga ada perdebatan terminologi bencana alam dan bencana ekologis. Kita berdebat lama soal terminologi ini. Karena lagi-lagi ya negara pemerintah tidak mau disalahkan kebijakannya. Tapi jangan salahkan alam lah. Alam ini sudah memberikan kehidupan buat kita. Kita yang merusak alam. Kalau sekarang kita mendapatkan dampaknya, itu karena tidak akan kita kedatakan pada alam. Karena kita sudah tidak menganggap relasi yang setara antara manusia dengan alam. Jadi saya beberapa kali ditanya, bagaimana cara kita untuk mengatasi perubahan iklim ini? Yang pertama kita lakukan itu ya merubah relasi kita dengan bumi ini. Jangan lagi menganggap bumi ini sesuatu yang harus dieksploitasi. Ada pada titik tertentu kita harus memilih prioritas. Pemerintah juga harus memilih prioritas. Apakah investasi atau keselamatan ratusan jiwa orang manusia yang ada di sini? Nah kita sekarang disalahkan. Disalahkan berumah di lembah. Sekarang sama siri ini, Amat Inang, mungkin Pak Bok Raja juga tahu, ada tiga rejim yang harus kita hadapi ketika penelolaan sumberdaya alam. Di hutan kita disebutkan berada di kawasan hutan. Jangan-jangan ini berapa persen di kawasan hutan. Yang dari hasil KSPP pengetungannya, 60 persen kawasan daratan di Sumat, di Tanah Bata ini diklaim sebagai kawasan hutan negara. Artinya menurut bukan milik kita. Konsekuensinya apa? Negara pemerintah bisa sampai lahat-lahat memberikan izin kepada pihak manapun. Untuk perusahaan ya, bukan masyarakat. Kalau masyarakat tadi sudah perusahaan hutan mengelola 2 hektare. Tapi kalau perusahaan itu boleh lah besar 1.000 hektare. Peraih penghargaan Goldman Environmental Trace 2023 ini menyatakan dengan tegas bahwa kondisi geografis yang rawan bencana dan aktivitas yang merusak hutan menjadi kolaborasi cara memperburuk potensi bencana ekologis di Kabupaten Samosir dan kawasan Danau Toba secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton!